Halo sahabat Kemlu, teman-teman apa yang ada di pikiran teman-teman kalau dengar kata janji? Apa teman-teman mendadak ingat kalau sudah bikin janji sama teman untuk makan bareng? Atau malah kamu ingat sama gebetan kamu dan ngebayangin untuk bikin janji sehidup semati sama dia? Teman-teman tahu nggak sih kalau negara juga bisa bikin janji dengan negara lain dan organisasi internasional lainnya? Nah, episode ini akan membahas mengenai bagaimana Indonesia sebagai negara membuat perjanjian dengan mitra sejajar lainnya yang disebut dengan perjanjian internasional. Proses pembuatannya sama seperti kalau kamu naksir orang, kamu pasti cari tahu dulu si dia sukanya apa dan kira-kira cocok nggak sama kepribadian kamu? Terus kamu deketin deh! Terus kalian pacaran, kalau sudah cocok dan dapat restu dari orang tua, bisa lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan. Setelah di episode sebelumnya kita pernah bahas mengenai hubungan bilateral, regional, dan multilateral, maka perjanjian internasional adalah salah satu hasil hubungan baik antar negara melalui kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Contohnya, kesepakatan untuk meningkatkan volume perdagangan dan arus investasi, memastikan garis batas antar negara, pemberantasan narkotika, kerjasama pendidikan dan kebudayaan, dan bahkan kerjasama kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kenapa harus dalam bentuk tertulis? Semacam bukti bahwa pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat dan menyetujui untuk menjalankan isi kesepakatan yang dimaksud. Terkadang perjanjian ini juga bisa berlaku dalam periode yang cukup lama lho, misalnya lebih dari 5 tahun. Nah, perjanjian ini berfungsi semacam pengingat dan menjaga komitmen negara-negara untuk tetap merealisasikan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi, sebenarnya apa sih perjanjian internasional itu? Berdasarkan Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mengadakan hubungan antar negara menurut ketentuan hukum internasional. Nah, kalau menurut hukum Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, suatu perjanjian bisa disebut sebagai perjanjian internasional apabila memenuhi sejumlah persyaratan. Yaitu, yang pertama, perjanjian ini harus disepakati antar negara atau organisasi internasional. Yang kedua, perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis, tidak bisa hanya lisan saja. Yang ketiga, perjanjian tunduk pada ketentuan hukum internasional. Yang keempat, menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Nah, nama perjanjian internasional bisa macam-macam, tergantung kesepakatan para pihak. Ibaratnya, kamu bisa manggil pacar kamu ayang atau bep ya, tergantung kesepakatan kalian berdua. Teman-teman mungkin pernah dengar mengenai istilah MOU. MOU atau Memorandum of Understanding sebenarnya adalah salah satu nama perjanjian internasional. Nah, beberapa bentuk-bentuk perjanjian yang sering digunakan, antara lain, persetujuan atau agreement atau treaty. Ini adalah perjanjian yang bisa bersifat bilateral, regional, ataupun multilateral, dan hal yang disepakati sifatnya spesifik. Misalnya, mengenai perpajakan, perlindungan cagar budaya, atau pemberantasan korupsi. Sedangkan kalau MOU atau Memorandum, saling pengertian itu biasanya bersifat bilateral dan mengedepankan unsur persahabatan antar dua negara. Contohnya, seperti MOU tentang peningkatan kapasitas di bidang teknologi dan promosi perdagangan. Ada juga LOI atau Letter of Intent, yang merupakan dokumen yang menunjukkan keinginan para pihak untuk membentuk perjanjian yang lebih kuat ke depannya. Jadi, bisa saja berawal dari LOI dan berujung di agreement. Jadi, berawal dari pertemanan berujung di pelaminan. Teman-teman, kita tidak bisa sembarangan loh dalam menyusun perjanjian internasional. Kita harus selalu mengedepankan kepentingan nasional kita. Kita juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat kedudukannya sama dan saling menguntungkan satu sama lain. Dan yang tidak kalah penting, perjanjian internasional ini tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional para pihak dan hukum internasional yang berlaku. Nah, teman-teman harus tahu kalau tidak sembarang orang bisa menandatangani perjanjian internasional. Di Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian internasional adalah Presiden dan Menteri Luar Negeri. Selain keduanya, harus memiliki surat kuasa yang dinamakan Full Power. Lantas, bagaimana tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional? Tahap pertama adalah penjajakan dulu. Di tahap ini, negara menjajaki potensi kerjasama yang dapat ditempuh dengan pihak lain dan apakah sudah sesuai dengan kepentingan nasional para pihak. Setelah penjajakan, kamu masuk ke proses perundingan. Di tahap inilah, di mana diplomat-diplomat saling berjuang bernegosiasi di meja perundingan untuk merumuskan pasal atau ketentuan perjanjian yang tentunya menguntungkan negaranya. Kamu juga pasti sering berunding dengan ayang kamu mau jalan-jalan ke mana di akhir pekan. Nah, ini lebih sulit. Hasil negosiasi tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis. Tahapan ini biasanya disebut sebagai drafting proses atau perumusan. Jika kedua belah pihak sepakat dengan perumusan tersebut, artinya kedua belah pihak dapat menerima draft perjanjian tersebut. Setelah semua disetujui, perjanjian ini kemudian ditanda tangani. Nah, teman-teman, jadilah perjanjian internasional. Nah, apakah setelah perjanjian ditanda tangani itu sudah langsung berlaku? Belum tentu. Memang ada yang langsung berlaku setelah tanda tangan, namun ada juga yang perlu proses tertentu supaya berlaku. Proses tertentu dimaksud salah satunya adalah ratifikasi yang adalah pengesahan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia, bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan presiden. Ini ibarat kata kamu meminta restu orang tua sebelum kamu menikah, kalau disetujui baru kamu bisa lanjut deh. Setelah perjanjian masuk dalam tahap implementasi, ada proses peninjauan kembali atau review mekanisme untuk melihat apakah perjanjian ini tetap memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kami menamakannya Monitor dan Evaluasi atau MONEV, di mana Menteri Luar Negeri menyampaikan laporan implementasi perjanjian internasional kepada Presiden secara berkala. Apabila perjanjiannya menguntungkan, tetap dilanjutkan deh. Tapi kalau nggak untung, kita bisa memilih untuk menghentikan berlakunya. Nah, teman-teman, penasaran nggak sih perjanjian-perjanjian yang telah ditanda tangan itu disimpan di mana? Dokumen asli perjanjian internasional yang pernah ditanda tangani oleh Indonesia semua disimpan di Tritirum Kemlu. Tritirum berada di sebuah gedung bersejarah yaitu Gedung Garuda. Di Tritirum ini, menyimpan naskah asli perjanjian internasional paling tua yang ditanda tangani Indonesia loh, teman-teman, yaitu Perjanjian Persahabatan RI Surya yang ditanda tangani pada 2 Juli tahun 1947. Perjanjian Persahabatan ini ditanda tangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu yaitu Bapak Agus Salim dan Menteri Luar Negeri Republik Surya pada saat itu yaitu Bapak Jamil Mardambey. Lalu, apa sih perlunya Indonesia memiliki perjanjian internasional? Sebagai sebuah negara berdaulat, tentunya Indonesia dapat melakukan perjanjian internasional untuk melindungi kepentingan bangsa dan bermanfaat bagi negara. Indonesia sudah melakukan perjanjian internasional loh dari zaman diplomasi perjuangan. Kalau teman ingat pelajaran sejarah, pasti kenal dong dengan Perjanjian Linggar Jati, Perjanjian New York, ataupun Perjanjian Konferensi Meja Bundar. Ini merupakan Perjanjian Bilateral Indonesia dan Belanda yang mengikat dan menjadi bukti pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Indonesia juga terlibat dalam negosiasi Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, yaitu Konvensi Internasional yang disepakati oleh banyak negara pada tahun 1982 yang mengatur hak dan tanggung jawab penggunaan laut. UNCLOS adalah capaian besar Indonesia untuk menjaga keutuhan nusantara kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kepulauan dan perairan wilayah. Sampai saat ini UNCLOS masih digunakan loh, misalnya untuk menindak kapal-kapal nelayan asing yang mencuri ikan atau masuk ke wilayah kita. Hingga saat ini, Indonesia telah banyak membuat perjanjian internasional untuk kepentingan negara kita seperti mengatur batas wilayah Indonesia dan negara tetangga, meningkatkan kemampuan pertahanan, meningkatkan perekonomian bangsa dan mensejahterakan rakyat, melindungi WNI dan aset bangsa di luar negeri, menangkap kriminal lintas negara, mengembalikan cagar budaya yang diambil secara ilegal dari luar negeri, berpartisipasi untuk menjaga lingkungan dan mengurangi perubahan iklim, menjaga perdamaian dunia, dan banyak lagi. Intinya sih, perjanjian internasional itu digagas, ditanda tangani, dan diratifikasi oleh Indonesia untuk kepentingan bangsa, kepentingan dunia, dan untuk kepentingan kamu semuanya. Nah, itu teman-teman sekilas mengenai perjanjian internasional. Jadi, janji itu sakral loh. Makanya, jangan suka obral janji dan buat janji palsu ya kalian. Episode ini merupakan akhir dari webseries Diplomasi 101. Semoga webseries ini berguna ya buat kamu. Jangan lupa tinggalkan komentar dan pertanyaan ya. Lihat juga episode-episode kita sebelumnya. Sampai jumpa, salam ini, Diplomasi. Terima kasih. Terima kasih.